Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara utama dalam Indonesia Investment Day di Bursa Efek New York atau NYSI dan menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang lolos dari krisis tahun 2008 lalu. Kehadiran Presiden Yudhoyono di New York Stock Exchange ini adalah untuk menjual Indonesia dan meyakinkan para pengusaha Amerika bahwa Indonesia mempunyai prospek perekonomian yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Presiden SBY mengakui masih banyak kendala seperti minimnya infrastruktur dan korupsi. Tapi Indonesia terus mereformasi birokrasi dan sudah berjalan pada arah yang tepat. Sebelumnya Presiden juga secara khusus bertemu 12 pengusaha terkemuka Amerika untuk membicarakan langkah-langkah investasi mereka di Indonesia. Menurut analis, sektor bisnis Amerika memang antusias untuk meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Indonesia Investment Day ini adalah yang pertama kalinya berlangsung di gedung Bursa Efek New York dan dihadiri oleh sekitar 200 pengusaha Amerika dan juga para eksekutif dari berbagai perusahaan besar Indonesia. Dari Bursa Efek New York, demikian laporan tim VOE.